Al-Fatiha 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 Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Wailun li kulli humazat lumazat Al-lazi jem'a'malau wa'an dada Yansabu an ma'alau akhladah Kallana yumbadan fi lhudama Wama adara kama lhudama Nara Allahi al-muqadah Al-lazi tattali'u ala al-aqidah Innaha alayhim musadah Fi amadim mumadada La ilaha illallah wa'allahu akbar Walillahi alhamd Bismillahirrahmanirrahim Alhamdara kayfa fa'ala rabbuka B'asafil fiil Alhamdara kayda'um fi talil Wa arsala'alayhim tairan abafil Tarmihim bihijaratim min sinjil Faja'ala'um ka'afim makhul La ilaha illallah wa'allahu akbar Walillahi alhamd Bismillahirrahmanirrahim Li ilaha illallah wa'allahu akbar Walillahi alhamd Bismillahirrahmanirrahim Alhamdara'ahim Alhamdara kayda'um Alhamdara kayda'um Alhamdara kayda'um Bismillahirrahmanirrahim Alhamdara kayda'um Alhamdara kayda'um Alhamdara kayda'um Alhamdara kayda'um Alhamdara kayda'du Alhamdara kayda'um Alhamdara kayda's selamat menikmati 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 Allahumma selamat menikmati 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 semvana berikanlah berikanlah santri-santri yang dr nutrient ya Allah berikanlah membutuhkan enak tulamak-ulamak kami Ambulilah Setelah dosa-dosanya Ya Allah Berikanlah ulama-ulama kami Menjadi ulama-ulama yang kuat Ya Allah Jadikanlah ulama-ulama kami Menjadi panutan Menjadi suri tauladan Ya Allah Berikanlah kami anugerahmu Ya Allah Semoga satu-satu Menjadi Allah yang berahlakul kalimat Yang bisa Berguna bagi usaha dan bangsa Yang patuh kepada Kedua orang tua Dan menjadi ilmu Manfaat bekal dunia Akhirat Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Walaupun banjir Walaupun cemer Dijauhkan dari Panjabaya Dijauhkan dari Para bahaya Dekatkan dengan Baruka Ya Allah Ya Tuhan ku yang mahasuci Ambulilah setelah dosa-dosa Rakyat kami Warga kami Masyid Sari Ya Allah Berikanlah anugerahmu Pada teman-teman kami Yang masih jomblo Supaya bisa Nikah Ya Allah Teman-teman kami Yang belum nikah Semoga dapat Jodohnya Ya Allah Yang janda Semoga cepat Nikah Ya Allah Semoga cepat Semoga cepat Dapat jodoh Ya Allah Ya Allah Ya Kareem Ya Allah Ya Rahim Ya Allah Ya Tuhan Sallallahu alaihi wasallam Ya Habibi Ya Muhammad Ya Rusal Khafiqah ini Ya Habibi Ya Muhammad Ya Rusal Al-Hafiqah ini Ya Mu'ayyad Ya Mumajad Ya Imam Al-Hafiqah ini 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 Galat Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Al-Fatihah 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 Al-Quran Al-Fatihah Al-Quran Al-Fatihah 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 Salawat Al-Fatihah 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 Marhaban ya Rasul Allah ahla Marhaban bi kain abika nas'ad Marhaban marhaban ya nur alayni Marhaban marhaban jatal husayni Marhaban bi kain abika nas'ad Ya ilahi marhaban jatal husayni Marhaban marhaban ya nur alayni Marhaban marhaban jatal husayni Marhaban bi kain abika nas'ad Marhaban 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 bi kain abika nas'ad Marhaban ya nur alayni Marhaban bi kain abika nas'ad Marhaban jatal husayni Marhaban 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 bi kain abika nas'ad Marhaban bi kain abika nas'ad Marhaban bi kain abika nas'ad Marhaban marhaban bi kain abika nas'ad Marhaban bi kain abika nas'ad Marhaban bi kak reports Sallallahu alaihi wa sallam wa rahabat Sallallahu ala Muhammad wa rahabat Sallallahu alaihi wa sallam wa rahabat Rabbi faj'al muza ma'ana ya Allah Gaia tu khusnu alhitami ya Allah Rabbi wangfir li dunubi ya Allah Bi barakatil hadhi Muhammad ya Allah Tina maqasa alna ya Allah Minhaan ta'ayaka aljisami ya Allah Rabbi wangfir li dunubi ya Allah Bi barakatil hadhi Muhammad ya Allah Krimi l'arroha minna ya Allah Bilika khairi lana'mi ya Allah Rabbi wangfir li dunubi ya Allah Bi barakatil hadhi Muhammad ya Allah Bilika khairi lana'mi ya Allah Bi barakatil hadhi Muhammad ya Allah wa rahabatil hadhi Muhammad ya Allah Allah So dishonu ala li nabi Muhammad AmEx selamat menikmati 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 asatid selamat menikmati selamat menikmati amin acara yang selamat menikmati oleh selamat menikmati 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 Acara yang ketiga Sambutan-sambutan Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pengasuh TPQ Raudotul Hikmah Bapak Yayi Haji Rifkon Arodi Kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wasyarakat, Matilah, Sidina, Wa Maulana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adatullah maharmin, bar'alin, bar'ulamah yang boleh hormati, sesuai-seuai yang boleh hormati Bapak Ibu yang boleh hormati Bapak Kapulsek dari Bapak Wakul Better yang mo ролik para Habaib yang boleh hormati yang saya tunggu-tunggu fatwa nasihatnya Nabi Muhammad SAW dengan adanya Duryatur Rasul Semoga kita dapat barukahnya Amin Bapak, Ibu yang menghormatan Pak Erwi yang menghormati Pak Lura atau Bu Lura yang mewakili Yang menghormati Alhamdulillah yang dulu menikah sangat kembal Mugi-mugi kembal Kuluh panjang setengah Panjang dengan sami Dato Sake Dato Sake Barukah Senadano banjir Semangat Pak Erwi Kami mewakili Sangat pengasuh Maturnuun sangat Terutama Pak Riwali murid Yang menghormati Maturnuun Pak Erwi Maturnuun Tempat Rodo Becek Ini tempatnya Rodo Becek Tapi dengan niatnya ngaji Senadano Becek Insya Allah dapat barukah Hadir deng beriki Ilangi penyakit Ilangi balak Tambahi barukah Amin Allahumma Amin Tan maturnuun Matang ibu ranita Yang sama pun ngecor Mugi-mugi Berkah Bunaan Pada DPR Berkata DPR Berkata DPR Pasir Sari Ini Pak Erwi Burung di Bataku Pak Erwi Mesaki Santri-santri Pak Dobel Balang Becek Ini Pak Erwi Berkata DPR Burungan Berkata DPR Berkata DPR Berkata DPR Berkata DPR Berkata DPR Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Diucapkan terima kasih Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Wali Kota Atau yang mewakili dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Mahdud Syawki Kepada beliau dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihina sta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wasalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Rabbi serahari sodri wa yasri amri Wahlul uqdatamilisan yakaukoli amma ba'duh Yang saya hormati para alim, para kiai, para sepuh, ini sepuh, para habaib Wabil khusus pengasuh TPK Rodotul Hikmah Beliau Bapak G. Haji Rifkon Ar-Rodi Beserta seluruh para guru dan para santriwan, santriwati dan juga wali murid Yang kami hormati Ibu Anita, Angkota DPRD Kota Pekalongan Dan pembicara tunggal, beliau Gus Ulin Noha Ini tidak tanggung-tanggung, dihadirkan dari Jilacap Maton Won Gus, sudah hadir di sini Yang kami hormati, mewakili dari Bapak-Bapak Polsek Kalongan Barat Dari Kelurahan, ini hadir di sini Ustadz Fauzi, Pak Lebih Ini juga para habaib hadir Kemudian dari Pak RW tadi, hadir Matul Won Kemudian dari teman-teman Banser Kemudian Ibnu EPPNU Dan masyarakat Kelurahan Pasir, Kraton, Keramat Dan Jamaah Simtul Turor yang kami hormati dan kami banggakan Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Bahwa di malam hari ini kita masih bisa bersulaturrohim Di halaman TPK Rodotul Hikmah Dalam rangka untuk mengikuti wisuda TPK Rodotul Hikmah Dan sekaligus dirangkai dengan haul Ibu Hajjah Aminah Binti Selamet dan Bapak Haji Duladi Bintul Mukti Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya Dan membuat barokah untuk kita semuanya Salawat serta salam tentunya kita aturkan kepada Dan juga kita Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarga dan para sahabatnya Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat Dan mengurangi hikmat acara di malam hari ini Dan beliau menugaskan pada diri kami Selaku kabab keserah sedia kota Pekalongan Dan nanti akan saya bacakan sambutan beliau Karena beliau menitipkan sambutan Sehingga nanti masyarakat di Keluran Pasir Kraton Keramat khususnya di TPK Rautatul Hikmah Bisa mendengarkan apa yang saya bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah syukurillah Allah Allah wa la quwata illa billah Amah Badu yang saya hormati para alim para kiai Kepil khusus pengurus PPK Rautatul Hikmah Beserta seluruh guru-guru santri dan santriwati Dan khusus ulin nuha Serta hadirin hati rod yang berbagai Yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu Syukur Alhamdulillah Senantiasa kita bacakan kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat Dan karunianya kepada kita semua Sehingga pada malam hari ini Kita dapat bertemu dan bersilaturahim pada acara Wisuda Santri TPK Rautatul Hikmah Yang ke-19 Kelurahan Pasir Keraton Keramat Kota Pekalongan Dalam keadaan Syekha wal Afiyah Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang senantiasa kita nantikan syafatnya di hari kemudian Hadirin yang berbahagia pada kesempatan yang sangat mulia ini Kami atas nama Pemerintah Kota Pekalongan Mengucapkan selamat dan sukses Kepada segenap santriwan dan santriwati Yang telah Dinyatakan lulus pada malam hari ini Menjalani prosesi wisuda Kami berharap ilmu yang telah didapatkan selama di lingkungan TPK Rautatul Hikmah Dapat terus ditingkatkan Baik dengan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Ataupun dengan tetap belajar di rumah masing-masing Hal ini perlu kami sampaikan Mengingat dasar-dasar ilmu agama Yang telah ditanamkan sejak dini Merupakan suatu hal yang sangat strategis Dan dinilai mampu Mengantarkan kita ke dalam Mengarungi roda kehidupan dari masa ke masa Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini Kami mengajak kepada segenap guru-guru TPK Sekota Pekalongan Termasuk di dalamnya adalah Guru-guru TPK Rautatul Hikmah Untuk terus meningkatkan Kualitas sumber daya manusianya Masing-masing Di samping tentunya dapat memberikan Materi Pembelajaran yang mudah dicerna Oleh para santri di dalam penyelenggaraan Proses belajar Al-Quran Bapak-Ibu santriwan, santriwati yang kami banggakan Selanjutnya sebentar lagi Kota Pekalongan akan memperingati hari jadi Yang ke-117 Yang diperingati tepat 1 April 2023 nanti Atas nama pemerintah Kota Pekalongan Tak lupa kami mengharapkan Doa dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Mulai dari lembaga pendidikan Organisasi-organisasi kemasyarakatan Serta tak kalah pentingnya adalah Fatwa dan nasihat Dari para alim ulama Agar Kota Pekalongan ke depan Senang biasa diberikan keberkahan Dan keselamatan Serta dihindarkan dari segala musibah Dan marah bahaya Yang bisa datang sewaktu-waktu Termasuk adanya banjir dan rop Dari jadi Kota Pekalongan ini Masuk di bulan kuasa Semoga Kota ini senantiasa Dilimpai keberkahan dan semakin religius Sesuai dengan visi dan misi Kota Pekalongan Keberadaan Taman Pendidikan Al-Quran pada dewasa ini Sejatinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh sekolah Pada umumnya Sangat menguras energi Dan hanya fokus pada upaya Peningkatan kecedasan materi keduniawian Sehingga pola keseimbangan antara lahir dan batin Duniawi dan ukrawi Dalam konteks ini Akan didapatkan oleh anak-anak kita Melalui lembaga Taman Pendidikan Al-Quran Dalam upaya peningkatan kualitas Taman Pendidikan Al-Quran Madrasah, diniah Maupun pondok pesantren Pemerintah Kota Pekalongan Senantiasa mengoptimalkan program Dan kegiatan Untuk menunjang proses belajar Mengajar di lingkungan TPK Madin maupun pondok pes Disamping memberikan bantuan transport Bagi para guru Yang sesuai dengan kemampuan APBD Kota Pekalongan Yang diberikan secara berkala Melalui bagian Kestraseda Kota Pekalongan Pemerintah Kota Pekalongan Juga menyelingkarkan Pelatihan, BIMTEK, Workshop, dan kegiatan lain Yang semangatnya adalah Meningkatkan kualitas Dan kapasitas tenaga Pengajar Hal ini agar sesuai dengan Visi kami sebagai Kepala Daerah Yaini Ingin mewujudkan Pekalongan yang lebih Sejahtera Lebih mandiri Dan Religius Segala bidang Pembangunan apapun Yang kita lakukan Di Kota Pekalongan Basisnya adalah Nilai-nilai keagamaan Yang kita harapkan Akan terus Tumbuh subur Di Kota Kita tersinta ini Kedirin yang berbahagia Sekali lagi Kami sampaikan selamat Kepada segenap Santriwan dan Santriwati Yang telah Berhasil Mengelesaikan pendidikan Di TPK Rototul Hikmah Keluran Pasir Keraton Keramat Pupuk terus Semangat Untuk terus belajar Mendalami ilmu Agama Islam Sehingga Pela ilmu Yang didapat Dapat Diaplikasikan Atau ditularkan Kepada masyarakat Secara lebih Luas lagi Kesemuanya Dalam rangka Pastabikul khairat Atau lomba-lomba Dalam kebaikan Demikian Beberapa hal Yang dapat kami Sampaikan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa Meridui langkah Dan upaya kita Bersama Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara yang keempat yaitu Sama wa'adudah Al-Kerim wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallala sayyidina Muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Zami Idola kita setuju Baginda Nabiya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kita nantikan Kita harapkan syafaat pertolongan Minat dunia haddal akhirah Amin Allahumma Ya Rabbal Alamin Soan kulo Wontening Pasir Sari Tidak lupa adalah Satu pita pangan Direk Nyambung Dali Silatur Rahim Dumateng poro gelan poro habaib Keparang hadir Alhamdulillah Direk Pita pangan Kulo Saking Desa Karang Rina Kecamatan Maos Kabupaten Jilacam Saya ingin diberi Nama Jenungi Urakes Setitik simpel padat jelas Simpel padat jelas Seperti orangnya Namanya simpel padat terjelas U L I N N U H A Delapan huruf satu kalimat U L I N N U H A U L I N N U H A U L I N N U H A Orangnya simpel padat jelas Namanya pun simpel padat jelas Lahir pun simpel padat jelas Umumnya bayi Sembilan bulan sepuluh hari Tapi saya cukup Sembilan bulan sepuluh hari Premi Eh apa Prematur Premium Prematur Sembilan sepuluh hari Umumnya kan Sembilan sepuluh hari Kalau saya simpel padat jelas Rasa suwe suwe 6 bulan bululikur Dino Tanggal lahir 27 bulan April Kalau kota Pekalongan 1 April Kalau saya lahir 27 bulan April Tahun 2000 Umur saya sekarang 22 tahun Besok 23 tahun Keton tua Mereka ini menganggap Belangkon Jadi ketinggal rodo tua Tapi kalau Belangkon Dicopot Pakai jaket hoodie Pakai sarung Sendali-sendali Roto mahal Rambutnya dirim Tambah tua Alhamdulillah Dari ta'alum Teng unuga Universitas Nahdlatul ulama Al-Ghazali Jilacap Sarang galikan Guru kula Romo kula Romo kaya Haji Nasrullah Mohson himha Kalerus ketua PCNU Kabupaten Jilacap Kula putih kuda Kula wong bodoh Teng rikun Dari gadol Lamporonga limporo Gye Lamporoh Habaib Ben keberkahan Sangyian Lamporonga limporo Gye Mulane NU Nunut ulama NU Derek ulama Amin Allahumma Memasuki Bulan Syakben Seperti Bulan-bulan Yang lain Rojak Ada peristiwanya Moharam Ada peristiwa Robbi Al-Awal Ada peristiwa Yang gede Peringati Tidak Tidak Lain Tidak Bukan Sama halnya Dengan bulan Yang hari ini Kita akan Jumpai Dan akan kita Tinggalkan Masuk besok Bulan Ramaphon Namanya Bulan Syakban Kalau Kalau cara Silacab Bulan Syakban Arane Bulan Sadran Bulan Ruah Sadran Syakban Ruah Seperti Bulan yang lain Koyo Bulan Rojab Ada peristiwa Yang kita Peringati Peristiwanya Adalah Isra' Wal-Mihraj Baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada Bulan Muharam Hijrahnya Ganjang Nabi Bahkan Kalau Di desa Saya Ada Yang Mengatakan Nah Ojo Nikah Kebocah In Dalem Bulan Surah Nah Jangan Menikahkan Anak-anak Di Bulan Muharam Kalau Di Pekalongan Itu Pakainya Dewi Lanjar Kalau Di Selatan Punya Saya Pakainya Nyanyi Roro Gidul Ya Kalau Di Barat Di Pantura Utara Meriki Termasuk Pekalongan Tegal Pemalang Bagainya Dewi Lanjar Tapi Kalau Di Bagian Nenik Kulo Pong Kidul Selatan Bagainya Nyiroro Kidul Isu Yang Terjadi Ada Pertanyaan Mas 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 Kenapa Orang Tua Saya Melarang Keturunannya Untuk Menikah Di Bulan Surah Dalam Bulan Muharam Saya Balik Tanya Lana Mas Mas Kalau Takun Pak Karombah Mumpa Durung Takun Apa Alasannya Kenang Apa Orang Tua Dulu Melarang Menikahkan Anak Di Bulan Surah Alasannya Roto Kurang Masuk Akal Masuk Alasannya Apa Alasannya Nyiroro Gidul Mantu Kalau Anak Anak Kita Kuliah Ilmunya Tinggi Ilmunya Durung Tidak Mau Dengan Beristiwa Itu Tidak Mau Dengan Alasan Itu Pasti Ingin Minta Alasan Yang Masuk Akal Alasan Yang Berlogika Loh Sekolah Durung Teori Kita Pelajari Ilmunya Kita Pelajari S1 S2 S3 S4 S5 S Teler Kita Pelajari Cuma Diberi Alasan Nyiroro Gidul Mantu Pasti Tidak Mau Pasti Menolak Ingin Yang Masuk Agal Apa Alasannya Mas Lunggu Gidul Kamu Bertanya Kamu Bertanya Kamu Bertanya Tanya Kemudiannya Kemudiannya Ya Jadi Tidak Bapak Kalau Anak Santri Terbiasa Kemudiannya Jadi Cara Saya Tidak Bapak Bapak Kemudiannya Kemudiannya Sekolahan Tafon Ibu Guru Ini Apa Dedi Bapak Tulis Namanya Apa Kemudiannya Ustaz Ustaz Mulang Ini Apa Dek Kemudiannya Bapak Ibu Di rumah Kemudiannya Kemudiannya Oh Rapa Oke Tapi Yang Saya Khawatirkan Lama Lama Adalah Kalau Anak Terlalu Sindrom Kamu Nanya Terbiasa Kamu Nanya Kudian 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 Besok Mati Kebiasaan Kamu Nanya Takuni Malaikat Neng Alam Kubur Man Rob Buka Kemudiannya Saya Bertanya Mas Iya Tapi Saya Pengen Jawaban Yang Masuk Akal Bap Apa Mas Bap Perkorowong Jowo Gak Oleh Menikahkan Anaknya Di Bulan Surah Jawaban Saya Simple Mas Pertanyaan Apa Mas Ulin Apakah Boleh Saya Menikah Di Bulan Surah Saya Dengan Lantang Dengan Dengan Gagah Saya Mengatakan Boleh Karena Pertanyaannya Boleh Dan Tidak Boleh Masuk Ibadah Dilarang Nikah Ngibadah Bahkan Ngibadah Yang Paling Agung Adalah Pernikah Anwong KBKP Perkor Di Dalam Nikah Dati Ibadah Walaupun Saya Belum Menikah Tapi Saya Menjelaskan Barokai Nikah Sesuatu Yang Di Dalam Nikah Dati Ganjaran Nikah Sesuatu Yang Bahkan Sepele Tapi Dati Sabab Ganjaran Nikah Apa Dilarang Kita Anda Boleh Melarang Nikah Di Satu Tahun Semua 12 Bulan Dibakai Nikah Boleh Boleh Saja Nikah Dibulan Syabhan Ya Ajib Nikah Dibulan Syawal Ya Bagus Nikah Dibulan Muharram Ya Saik Nikah Dibulan Apapun Itu Semua Bulan Di Satu Tahun Dibakai Nikah Boleh Boleh Saja Apa Dilarang Larang Karena Pertanyaan Boleh Dan Tidak Boleh Maka Saya Jangan Gagah Mengatakan Boleh Boleh Mas Boleh Tapi Kembali Pertanyaan Nomor Dua Kita Di Pekalongan Orang Mung Pertanyaan Boleh Tidak Boleh Lebih Dari Itu Ada Pertanyaan Pantes Apa Orang Kamu Nanya Karena Sesuatu Yang Boleh Ada Yang Orang Pantes Lo Ada Di Pekalongan Sesuatu Yang Boleh Tapi Contoh Mas Jangan Tengalun Nalun Pekalongan Kota Pekalongan Tengri Kuonton Mall Jangan Tumbas Jam Tangan Di Mall Roto-roto Kalau Akhir Bulan Atau Menghadapi Romantun Atau Akhir Romantun Ada Diskon Besar-besaran Diskon 50% Ibu Beli Jam Tangan Karena Diskon Oh Kelingan Anak Putu Kelingan Keluarga Oh Jomong Sece Tukul Lima Tumbas Jam Tangan Mencacai Lima Lima Jam Ditumbas Semua Dibeli KB Tuku Lima Jam Tuku Lima Semuanya Dibeli Ibu Membawa Lima Jam Satu Jam Dipakai Kurang Marem Tidak Kelihatan Tanggane Tidak Kelihatan Oleh Tetangga Wah Sijijam Satu Cuma Satu Dipakai Kurang Marem Akhirnya Lima Lima Dipakai KB Dimana Dipakainya Tangan Kanan Satu Tangan Kiri Satu Kaki Kanan Satu Kaki Kiri Satu Kurang Satu Neng Gulu Boleh Mas Boleh Kenapa Saya mengatakan Boleh Jawabannya Simple Uang Uang Jenengan Jam Jam Jenengan Yang cari Duit Jenengan Yang Rekosong Duit Jenengan Beli Jam Banda Bandan Jenengan Jam Tangan Jam Tangan Jenengan Apa Masalah Bagi Saya Tidak Masalah Silahkan Cuma Di Pakal Saya Tekankan Sesuatu Yang Boleh Boleh Tapi Ada Yang Tidak Patut Tidak Pantes Jam Tangan Dipakai Di Lima Lima Dibakai Boleh Tapi Orang Pantes Sama Halnya Menikahkan Anak Kalau Cara Orang Jawa Menikahkan Anak Di Bulan Surah In Dalam Bulan Muharram Boleh Saya Dengan Tegas Mengatakan Boleh Apa Apalah Dasanya Masa Nika Dihalang Tidak Boleh Ngalang Hibadah Kemudian Pertanyaan Nomor Dua Apa Apakah Pantes Mas Hulin Menikah Di Bulan Surah Saya Pun Dengan Tegas Ora Pantes Kalau Pertanyaannya Boleh Saya Dengan Tegas Boleh Apalah Landas Masa Wengibadah Ngalang Ngalang Wengibadah Apalagi Ganjaran Gede Per Orang Nikah Nomor Dua Pertanyaan Nomor Dua Adalah Apakah Pantes Mas Hulin Nikah Di Bulan Surah Bagi Saya Orang Jawa Mengatakan Ora Pantes Boleh Tapi Ora Pantes Dasarnya Apa Saya Mengatakan Dasarnya Apa Dasar Bulan Muharram Peristiwa Besar Berkabung Berduga Tuntunan Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Di Tanggal 10 Asyura Tanjung Nabi Kelangan Putu Yang Namanya Sayyidina Hussein Di Tempat Yang Namanya Karbala Goro Konflik Politik Orang Rambung Rambung Gara Konflik Politik Berkepanjangan Kanjeng Nabi Dalam Sepuluh Muharram Sepuluh Asyura Ada Peristiwa Besar Yang Memilukan Yang Membuat Kita Menangis Membuat Kanjeng Nabi Berduga Dimana Putu Nabi Yang Namanya Sayyidina Hussein Nonsewu Kepalanya Terpenggal Terpisah Antara Badan Dan Kepala Goro Goro Nopo Sepele Konflik Negara Politik Orang Rambung Rambung Sampai Kepala 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 Kanjeng Nabi Rambung Dalam Sepuluh Asyura Putu Nabi Buyute Nabi Garwo Garwo Putu Putu Nabi Mantu Mantu Kanjeng Nabi Mantu Buyute Mantu Putu Kanjeng Nabi Rambung Yang Selama Di Antaranya Anak Kecil Waktu Itu Namanya Siapa Sayyid Ali Gelarnya Zainal Abidin Sayyid Ali Zainal Abidin Bin Sayyidina Hussein Bin Sayyidina Ali Anak Kecil Selamat Sedangkan Sayyidina Hussein Dina Ali Zainal Abidin Sayyid Ali Tadi Kelangan Wong Tua Kecekel Wong Jowo Ulan Suro Peristiwa Berdarah Peristiwa Berduka Memilukan Utun Nabi Remuk Di Tekjaran Buyute Nabi Kenang Pedang Kenang Jaran Rampung Berdarah 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 Darah Berceceran Balung Berserakan Ono Balung Ono Getih Balung Warnane Putih Getih Warnane Abang Kecekel Wong Jowo Berkabung Kita Atas Peristiwa Itu Wong Jowo Kecekel Wulan Suro Gawai Bubur Abang Bubur Putih Bubur Abang Lambang Getih Bubur Putih Lambang Balung Ngerti Wulan Suro Sayyid Ali Zalab Abidin Dati Yatim Dati Biatu Kecekel Biayi Pekalongan Wulan Suruh Nyantuni Yatim Biatu Ola Ulama Keturunan Kanjeng Nabi Temel Solawat Mengenang Sejarah Itu Bikin Solawat Namanya Solawat Ash Ghil Allah Sallala Muhammad Itu Dasari Apa Dasari Tentang Rasa Boleh Mas Nika Bocan Neng Wulan Suruh Boleh Tapi Rasa Kita Ben Wulan Kita Raja Bantahun Kita Raja Bantahun Kita Muludan Bantahun Kita Ngerti Perkoron Zulul Keren Rom Bonan Opo Orang Yang Kita Peringati Tiap Tahun Bahkan Di Bulan Berdukanya Kita Malah Seneng Huro Malah Kita Bangga Mulani Wong Jawa Ngerti Sejarah Hing Dalam Berkabungkan Nabi Seneng Seneng Tapi Wulan Suruh Dilakoni Laku Selamat Priyatin Riyadah Mendekatkan Diri Kita Kalian Gusti Allah Sing Bukin Selamatan Bukin Selamatan Laut Bukin Intin Sijib Selamat Kalian Gusti Allah Bulan Muharam Ini Bukin Bulan Muharam Peristiwa Agung Bulan Raja Peristiwa Besar Bulan Rom Peristiwa Gede Nuzul Kur'an Lailatul Qadar Dan Sebagainya Termasuk Bulan Syakban Bulan Ini Yang Kita Lakoni Bu Setidaknya Ada Empat Peristiwa Besar Yang Terjadi Pada Bulan Syakban Apa 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 Kuesing Patang Perkara Yang Terjadi Di Bulan Syakban Bulan Ini Ketika Itu Bulan Syakban Yang Pertama Peristiwa Besar Itu Yang Pertama Adalah Tumurune Perintah Salawat Muduni Kur'an Muduni Ayat Allah Ingka Mengalipun Inna Allah Wa Malai Ingka Tahu Yusallu Na'la Nabi Ya Ayyuhalladzina Manusallu Alayhi Wasallimu Tasalima Satu Muduni Perintah Kondomo Salawat Ada Orang Pertanya Mas Saya Mau Saya Saya Ingin Debat Apa Di Quran Temurun Tentang Salawat Kon Mojo Salawat Kita Diperintahkan Kon Membaca Salawat Kenang Apa Allah Memberikan Kita Lantaran Salawat Sebagai Bukti Lan Mahabba Cinta Kita Kalian Ganjeng Nabi Muhammad Salallahu Alayhi Wasallam Soalnya Kalau Masyarakat Pekalongan Tidak Diberi Wasilah Salawat Tidak Diberi Wasilah Rajaban Muludan Syakbanan Romabonan Solawatan Maka Kita Akan Terkikis Dengan Acara Dolanan Lato Lato Anak-anak Disibukan Dengan Lato Lato Anak-anak Disibukan Dengan Game Online Anak-anak Disibukan Dengan Lato Lato Maka Akan Terkurangi Cinta Kita Karena Kanjeng Nabi Lama-lama Cintanya Dengan Lato Lato Lebih Tinggi Daripada Cintanya Kalian Kanjeng Nabi Mulanya Allah memberikan Kita Lantaran Kur'an Kondo Mojo Solawat Kalau Solawat Itu Dibaca Dengan Bersama-sama Acaranya Solawatan Neng Kur'an Ono Yasin Kalau Yasin Dibaca Serentak Maka Acaranya Yasinan Tahlil Tahlil Kur'an Ada Begitu Kita Membaca Bersama Acaranya Tahlilan Solawat Solawatan Yasin Yasinan Tahlil Tahlilan Podokaro Tentang Wulan Wulane Rojab Acarane Rajaban Wulane Wulan Agustus Acarane Agustusan Tanggal Lepi Tulas Acara Lepi Tulasan Sesuatu Yang Belakangnya An Artinya Barang Itu Telah Dipakai Atau Sedang Dipakai Contoh Belangkon Ini Barang Dipakai Nang Ulin Maka Lagi Ngepakai Mas Zulin Belangkon Dipakai Berarti Mas Zulin Lagi Belangkon Berarti Nganggu Belangkon Sarung Barang Dipakai Sarungan Kelambi Kelambinan Batik Batikan Sempak Sempakan Jaket Jaketan Gini Bagaimana 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 Salawatan Al-Quran Tidak Ada Salawatan Bagaimana Salawat Lagi Tidak Tidak Salawat Ya Ayu Al-Quran Amin Salu Alay Wa Salimu Taslimah Kita Iman Kondo Mojo Salawat Acara Salawatan Takbir Takbiran Agustus Agustusan Gimana Gembar Gembur Ya Mending Salawat Rosah Salawatan Ya Podoh Mata Salawat Ono Wong Kerasa Tue Salawat Tenggara Gelem Mojo Salawatan Podoh Tenggara Gelem Katohan Tenggara Kelambi Tenggara Gelem Kelambi Tenggara Sempak Tenggara Gelem Sempak Gini Yang Pertama Peristiwa Itu Adalah Temur Ini Kalimat Tenggara Tenggara Mojo Salawat Maka Peristiwa Agung Di Bulan Saban Adalah Bulan Saban Adalah Wulani Nopo Perintai Allah Tentang Kondomo Co Salawat Alhamdulillah Jenengan Tenggara Ketunggun Paku Paku Bumi Wujud D Poroh Habib Habib Lutfi Bin Yahya Bib Bidin Lansan Sipun Bip Ahmad Onos Bashaiban Alatos Dan Sebagainya Al-Jufri Sudah Yopor Pukundin Kulon Jenengan Beli-beli Yang menghantarkan Mahabakita Kepada Junjungan Kitu Nabi Yagung Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Amin Allahumma Nomor Dua Bulan Syaban Peristiwa Apalagi Mas Ulin Nomor Dua Setelah Tumuruni Tentang Mojo Salawat Nomor Dua Tumuruni Ayat Tentang Konbodo Puasa Hing Dalam Dalam Bulan Ramadhan Puasa Bahkan Rata-rata Kunci Surga Rata-rata Tidak Lepas Dari Bosok Ramadhan Contoh Al-Jannat Tua Mushtangkatan Li Arba' Antina Farin Surga Sing Mewah Koyong Ono Fasilitas Opo-opo Ono Ternyata Surga Sing Bagus Seperti Itu Merindukan Masyarakat Pasir Sari Merindukan Masyarakat Pekalongan Apabila Kriterianya Terpenuhi Ada Berapa Kriteria Orang Yang Dirindukan Surganya Allah Empat Golongan Al-A'u Al-U Ha-fi'udhul Lisan Nomor Sici Orang Yang Dirindukan Surganya Allah Adalah Wong Sing Isong Rekso Menjaga Lesannya Lesan Kita Orang Bayar Lesan Kita Tidak Beli Lesan Kita Orang Gade Kita Orang Utang Orang Bayar Sopi Pay Letter Lesan Kita Diberikan Cuma-cuma Oleh Allah Gratis Murah Gratis Sing Rata Rata Larang Regani Tapi Rata Rata Juga Ake Sing Seneng Kita Oleh Allah Diberikan Siar Siarnya Itu Sebagai Lantaran Membaca Siar Allah Sebagai Tumur Rata Ya Gusti Allah Suar Gotan Sah Mengolah Wange De Cawes Sake Kang Gosopo Wai Suar Yang kuat Iman Dilan Beci Amali Rik Allah Urim Anad Dunyadi Ya Imam Ros Ros Liyas Sanati Antababullah Im Mutamasi Ba Dunya Wa Akhir Ya Rasul Allah Ya Ya Rasul Allah Ya Zalem Un Ali Ya Arabi Id H Anad Al-Nan B Al-Nan Urm Anad Yag Di Al-Nan Un Mengolah wangit Di cawe sakit Kang ku sepau hai Kang kuat imanin Langbeci amali Rikola uri Anad dunya di Ayya ima ma'ruz Diya sanati Anzababullah Di muhtamadi Anad dunya di Anad dunya di Ya Rasulullah Ikuti adi Tiket suargo Regane murah Nanging ane Akeseng waga Tiket suargo Regane murah Nanging ane Akeseng waga Tiket nerokor Regane lara Nanging sing senang Kok pirang-pirang Tumindak duso Panjani Gampang Baik Baiklah Suarga Murah Sedangkan Orang bayar Meripat orang bayar Meripat orang Tumbes Meripat orang Gade Meripat orang Utang Diberi Jumat Meripat Bahkan ada lima perkara Dengan mata kita Dengan meripat kita Kita pakai meripat orang bayar Denggok Nyawang limang perkara Nambai terima Melihat Nambai terima Nyawang wisoli ganjaran Siji Nyawang Ka'bah Nyawang Ka'bah Dari jauh sekalipun Keton Ka'bah Wisoli ganjaran Ibu ini ngentikak Berarti Ini ngang pekalongan Genjaran Nyakip banget Ya Mas Zulid Ngapa sibuk Ini ngentiknya Nyawang Ka'bah Nang ngentik saja ada Ka'bah Singtidil lo Secara langsung Muka-muka Klonjen Yang ngentik takdir Dati tamu-tamu nih Allah Allahumma Nomor dua Memandang wajah Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi Salam Kan sudah meninggal Sudah wafat Mas Zulid Leras Minimal ketemu Jero Ibu Ibu Pernah bertemu Mimpi Kanjeng Nabi Pol Ketemu Kanjeng Pardi Pernah ketemu Kanjeng Nabi Nek Mboten ketemu Kanjeng Nabi Yang masih hidup Sopo Zuriyae Kanjeng Nabi Keturunane Kanjeng Nabi Semua Semua Ulama Ulama adalah Dua Warisan dari Nabi Kepada para kiai Para ulama Yang pertama adalah Ilmu Nomor dua adalah Akhlak Baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Cici Nyawang Kaabah Loro Memandang wajah Koro Kepunden Koro alim Koro kiai Bahkan memandang wajah Rasul Muhammad Nomor tiga Memandang Kur'an Al-Quran Sebelum dibaca Kita nembeng bukak Mandang Berutok tulisan Nembeng bukak Belum dibaca Wis ento ganjara Inilah Barokai Al-Quran Belum dibaca Baru dibuka Wis awli ganjara Ini Barokai Al-Quran Lian ini tidak ada Cuma Kur'an Baru dibuka Belum dibaca Wis awli ganjara Apalagi Wis disawan Mocok Kur'an Sae Lesane Moni Beripate Wruh Ketika bagai speaker Yang mendengarkan dengan Barokat telinga Orang bayar Tapi ngurungo Nawong wacanan Kur'an Oli ganjara Barokai Al-Quran Kenapa rumuse Rumusnya adalah Sapabai Lanapabai Sing Kedunungan Ketempelan Hubungan Al-Quran Ketularan Mulyane Al-Quran Contoh 365 Malam Tapi dalam Hitungan Tahun itu Cuma satu malam Yang paling mulia Diantara malam yang lain Malam apa? Malam Laylatul Lebih baik Daripada seribu Bulan Yang dalam Al-Quran Nomor dua Dalam satu tahun Ada dua belas Bulan Tapi Bulan yang paling mulia Diantara yang mulia-mulia Nginjang bulan Romauton Kenapa Romauton mulia Tengri kuonten peristiwa Nuzulul Gimana panggil? Nomor tiga Kota Ada kota Pekalongan Ada kota Cilacap Ada kota Banyak sekali Tapi sejak kedua kota Yang paling suci Dikatakan kota suci Cuma dua Satu Mekah Al-Mukaroma Nomor dua Matinah Al-Munaw Kenapa dua ini Dijeluki kota suci Karena kedunungan Al-Quran Tempat Mudune Al-Quran Muduning Mekah Namanya Makiya Muduning Medinah Namanya Mada Apa baik Lansapa baik Hubungannya Kalau Al-Quran Ketularan Mulia Al-Quran Jangan kan dibaca Baru ngeliat Baru ngeliat Saja Nomor empat Nomor empat Sing memandang Dengan mata kita Yang gratis Tapi bisa Ganjaran Dengan mata kita Yang cuma-cuma oleh Allah diberikan Nomor empat adalah Memandang wajah Suami atau istri Dengan tatapan Kasih Sayang Pisang-pisang Ibune Kondur Ketemu Bapak Pak 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 Apa Kandani Pak Kebriwe sih Kebriwe Ngini 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 Bikin nyong sengajik Aroma suli kebriwe sih Nyong kepengen nolikan jaran praktek Karo Bapak Belah kebriwe Isngene Cekal tangan Nijik Sawang Bapak Nyong pengen nyawang Raimu Pak Kepengen nyawang Raimu Pak Apa iya isngene Pak Ya Allah Cekal pegang tangannya Set Harmonis Sunaihkan jeng Nabi Romantis Bersama istri Sunaihkan jeng Nabi Pegang tangannya Set Praktek Ya Allah Pak Ibu Bisa jadi Cintaku padamu Tak seindah surat cinta Untuk setarlah Tapi yakinlah Cintaku padamu Lillahi ta'ala Jereba pakai Pret Memandang wajah semestri Dengan tetapan sayang Dengan mata kita Orang bayar orang Tahu tangan Cuma cuma oleh Allah Dipakai dengan bijak Lantaran Ganjaran Nih Gusti Nomor lima Dengan mata kita Kita mendapatkan Ganjaran Dengan mata kita Memandang oleh ganjaran Memandang wajah orang tua Dengan tetapan Penuh ta'odim Dengan penuh Hormat Dengan penuh Belas asilan kasih Sayang Bulan Syakban Bulan yang paling baik Untuk soan Kepada orang tua Baik yang masih hidup Maupun sudah tidak Ada lantaran Do ziaroh Kubur Lantaran Do mendok Akan Amin Allahumma Nomor satu Peristiwa bulan Syakban Nomor satu adalah Perintai So Lawat Nomor dua Perintai Konpodo Puah Puasa Belum gitu Apa baik Bahkan sampai Ramadhan Puasa itu Rata-rata kunci surga Gara-gara Puasa Ramadhan Empat golongan Yang pertama Rindukan surganya Allah Yang pertama adalah Hafidhul lisan Wong singpada Jaga lesan Nomor dua Wong singpada Qari'ul Quran Wong singpada Membaca Al-Quran Nomor tiga Mut'i muljian Wong singpada Nopo Mut'i Memberi Ji'an Jamak Keja'iun Wong singpada Kelaparan Sodaka Nomor empat Orang yang dirindukan surganya Allah Sahimur Ramadan Wong singpada Posoing dalam bulan Ramadan Kunci surga Empat perkara Bahkan seorang wanita Luar biasa Ahli surga wong weto Apabila tiga perkara terpenuhi Ini Wanita Yang surga rindu dengan wanita Dari tiga golongan Dari tiga kriteria Ibu kutukat sekel tiga-tiganya Satu Ciri-ciri Wong weto neli Suarga Yang pertama adalah Sholat Fartoha Sholat Fardune Mantep Nomor dua Wasommat syahruha Puasa Romadune Bagus Nomor tiga Wa'ato'at Zawjaha Taat kepada seorang suami Ya Allah Nang pasir sari Nang wong wadun Seorang istri Sholat Fardune Mantep Subuh Limang rukangat Ditakut nih Deneng limang rukangat Bu Anu karong kongesok Ha 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 Subuh Mantep duhur Mantep jamaah Karo bojo Bapak Bapak Mantep Ya Allah Sholat Fardune Ketambahan Sembayang Ketambahan Tahajud Luar Biasa Yang penting Fardune Kecekel Mantep Nomor dua Adalah Nomor tiga Taat kepada seorang suami Istri Wajib Taat kepada suami Dalam tanda kurung Apabila perintah itu Tidak melanggar Ketentuan Allah Dan Rasulnya Maka istri Wajib taat kepada suami Kecuali Suami Perintah yang gak bener Bu Nganah nyolong pelem Nganah bu Ngutil Bungutil Tidak boleh Wajib taat Dalam tanda kurung Perintah itu Tidak melanggar Aturan Allah Dan Rasulnya Maka istri Wajib Taat kepada seorang suami Amin Kembali lagi Kuasa Ramadan Roto-roto Sebagai kunci-kunci Ning suargo Allahumma Nomor tiga Peristian nomor tiga Apapun Dalam bulan Syakban Ada Yang namanya Nisfu Syakban Tanggal limola Syakban Dimana malam itu Tukabeh Amal kulun jenengan Disetorkan Kepada Gusti Allah Setoran Amal Malaikat kepada Allah Amal-amal kita Ada tiga Waktu Satu Setoran Harian Nomor Dua Setoran Mingguan Nomor Tiga Setoran Tahunan Setoran Harian Itu antara pagi Dan Payah gagat enjang Subuh Taruh Gagat Bade maghrib Sore Bersolat Asar Ketika kita Solat asar Ketika kita Asaran Ketika ngarepi Sembayang maghrib Lingsir sore Niko Malaikat petang Malaikat pagi Podo kumpul Podo nopo Bergantian Sif-sifan Ketika sore hari Malaikat temunggah Melaporkan Gawlin lagi ngapa Malaikat Lagu solat Asar Alhamdulillah Beda cerita Sore-sore Gawlin lagi ngapa Malaikat Lagi nyolong wortel Ini parah Ini parah Ini parah Mulani Waya sore Solat Asar Dan waya pagi hari Solat Subuh Di dua Waktu ini Wong Podo Menyepelekan Solat Asar Sepelek Kesel Pulang kerja Tinggal rebahan Maghrib Ketika pagi hari Kesel juga Enak-enak Tidur Enak-enak Sarek Enak-enak Supoyo Mudut banyu Utu capek Mulani banyak yang lalai Di dua waktu ini Malaikat di bergantian Melaporkan Nopo Amal-amal Ini laporan Amal-amal 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 Whatsapp Whatsapp kan ada kalimat Whatsapp ini ke WA WA Itu kalimatnya Terakhir Dilihat Podo Kalau kita poso Ketika coro WA Terakhir dilihat Itu sejam berapa Lagi ngapa Maka ketika kita Poso Senin Poso Kemis Agar apa Terakhir dilihat oleh Malaikat Lagi ngelakoni Buah Buasa Lagi ngelakoni Poso Senin Poso Kemis Nek coro WA Terakhir dilihat Coro kita lagi ngelakoni Amal kulon jeneng Disetorkan Terakhir dilihat oleh Malaikat Dilaporkan kepada Allah Oh Alhamdulillah Terakhir dilihat masyarakat Pasir Sari Lagi dua Poso Senin Poso Kemis Luar biasa Nomor Tiga Tak laporan Tahunan Yang dalam setengah Bulan Syakban Malam Nisfu Syakban Nisfu setengah Syakban Bulan Syak Satran Setengah bulan Syakban Bulan jeneng Kapi Amal Bulan ini Amalan Nisfu Syakban Nanti di 15 Syakbannya Kita berpuasa Jadi tadi dalam rangka Coro WA Terakhir dilihat Lagi ngapa Lagu sini dilaporkan Karo Gusti Allah Amin Nomor Nomor 4 Peristiwa besar Di bulan Syakban Adalah Temurun Perintai Allah Nopo Yaitu Fawalli Wajhaka Shatrol Masjidil Haram Dimana Berpindahnya Qiblat Umat Islam Singma'oneh Teng Baitul Maqdis Singma'oneh Teng Masjidil Aqsa Palestina Pindah Teng Masjidil Haram Mengenangkana Anak Kalimati di Quran Inna Awalla Baiti Wudi'an Linnasi Lallati Bibak Kata Mubah Rokawahu Dalila Amin Wujudai Kabas Yang diberkai Kalian Gusti Allah Alhamdu Jadi Peristiwa Syakban Nopo Dek Yang pertama adalah Tumurun Perintah Macasoh Nomor 2 Perintah Konpada Napa? Konpada Dolan Yapua Kuasa Nomor 3 Perintah Konpada Nisfu Syakban Terakhir Dilihat Di Pelaporan kepada Allah Lagi sedang Puasa Lagi sedang Mengamalkan Amalan dari Amin Allahumma Nomor papat adalah Berpindahnya Qiblat Umat Islam Singmaunit Teng Masjidil Aqsa Palestina Pindah Teng Masjidil Haram Wujudai Ono Ka'bah Fawalli Wajhaka Shatrol Masjidil Haram Kita Solawatan bersamaan Dari Tabarukan Kali Poro Habaib Agar Mahabah kita Mengkai oleh Para Habaib Dihantarkan kepada Poro Pemundin Gimni ke baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Ammin Allahumma Allahumma Salih Sallimu 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 Lama Zalala Muhammad Singkompak, Singgayang bin Berkah Allahumma Rabbil Amul Asma'ul Husna Tosabik lahul akwaan Ilayya raj'u Kulu ambrin Kulu zapan Wa kulu maka'an Rabbil Amul Asma'ul Husna Tosabik lahul akwaan Ilayya raj'u Kulu ambrin Waping lahul akwaan Ya waybay Ya waybay Ya waybay Wala hawa nadana Ya Paibaa Ya Paibaa Ya Dawa Alayana Yusnab Nali Wala hawa nadana 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 Ya Ani Ya Bani Nabi Zanim Min kumur Majdharul mawa Wahid Ya Tura Al-Hura Li Hatsim Wala hawa nadana Wala hawa nadana Wala kraman Wala share Wala H мелatana Yusnab Nazi CAPUH Yeah T whisper Thank you Selamat menikmati 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 Ya Allah Selamat menikmati 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 Alhamdulillah Selamat menikmati 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 Alhamdulillah Selamat menikmati 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat menikmati